Pasukan Rusia telah menggembur kota Mariupol, Ukraina berskala besar dalam operasi militer khususnya. Penampakan kota yang hancur muncul dalam citra satelit, termasuk pabrik baja Azovstal yang menjadi tempat persembunyian warga sipil juga luluh lantah. Dikutip dari dailymail.co.uk pada minggu 1 Mei 2022, tampak kota Mariupol mengalami kerusakan parah setelah terus menerus dibombardir pasukan muswa pada minggu ke-9. Kota pelabuhan tersebut memang menjadi target operasi militer Rusia. Hal ini karena didilai Putin sebagai lokasi strategis kunci di wilayah Donbastibur di Laut Azov. Mariupol diketahui telah dikepung selama lebih dari 8 minggu. Kota metropolis pesisir itu kini sebagian besar menjadi puing-puing. Tak ada satu baris rubah pun yang bertahan dari serangan muswa. Tercatat ada sekitar 90% infrastruktur kota hancur. Kerusakan kota terpantau dari citra satelit yang dirilis di pusat kota oleh Maxar Teknologis. Tak terkecuali kondisi parah di pabrik baja Azovstal yang menjadi tempat persembunyian warga sipil dan pejuang Ukraina. Ada sekitar seribu warga sipil berlindung bersama pasukan Ukraina. Akibat serangan Rusia berskala besar, pabrik ini mengalami kerusakan parah. Kedati begitu warga sipil bersembunyi di jaringan terowongan bawah tanah yang dalam. Terkait penyelamatan warga sipil, kini PBB mengupayakan jalur koridor kemarusiaan. Juru bicara kemarusiaan PBB, Saviano Abrao, menerangkan PBB sedang bernegosiasi dengan pihak terkait di Moskow dan Kiev. Hal ini untuk mengatur gencatan senjata. Juru bicara kemarusiaan PBB, Saviano Abrao, menerangkan PBB. Juru bicara kemarusiaan PBB. Juru bicara kemarusiaan PBB, Saviano Abrao, menerangkan PBB. Juru bicara kemarusiaan 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 PBB.